Menurut Direktur Utama PT BPR Cahaya Bina Putra, Murah Dwi Pajaya, pengobatan gratis ini merupakan salah satu kegiatan dari rangkaian HUD ke-21 BPR Cahaya Bina Putra. Sebelumnya telah dilaksanakan pemberian beasiswa kepada siswa SD yang kurang mampu di SD 1 Kerobokan. Kegiatan ini juga melibatkan Puskesmas 1 Kota Utara dengan mengundang 200 masyarakat di wilayah Kerobokan Tengah yang terdiri dari 12 banjar serta nasabah. Sampai saat ini, BPR Cahaya Bina Putra telah memiliki aset 35 miliar dengan didukung 40 karyawan dan telah memiliki cabang di Singaraja. Diharapkan melalui kegiatan ini juga sebagai bentuk timbal balik antara pihak BPR Cahaya Bina Putra dan masyarakat. BPR Cahaya Bina Putra berprinsip tidak hanya mencari keuntungan tetapi juga peduli kepada masyarakat sehingga masyarakat juga merasa ikut memiliki BPR Cahaya Bina Putra. Menghadapi persaingan positif di antara lembaga perbankan dan menghadapi MEA mendatang, BPR Cahaya Bina Putra akan terus meningkatkan kualitas SDM serta pelayanan. Dari segi SDM yakni meningkatkan kualitas SDM dengan pemahaman informasi dan teknologi serta pelatihan. Guna mendekatkan diri dengan masyarakat, ke depan BPR Cahaya Bina Putra berencana membuka kantor cabang lagi sehingga BPR Cahaya Bina Putra terus berkembang dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat. Kita mencoba memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa pengobatan dan pemeriksaan kesehatan secara gratis kepada masyarakat di tempat wilayah kerja kita disamping dengan nasabah-nasabah yang ada di kita ini. Pada era sekarang ini, sekitar BPR yang istilahnya menangani UKM, kita harus kembali ke komunitas kita, arti komunitas BPR yaitu menangani kredit atau usaha-usaha kecil sehingga dengan hidupnya sektor real atau usaha kecil ini kita harapkan bisa membangun atau mengembalikanlah keadaan ekonomi di Bali ataupun di Devasa dan Bandung pada khususnya. Sehingga kita harapkan kita sesama kompetitor bersama-sama untuk memperbaiki pekonomian yang ada di kondisi ekonomi yang sekarang ini. Mudah-mudahan masyarakat di kerobohan dan masyarakat Denpasar, Badung dan Bali pada khususnya masih mempercayai kami yaitu BPR Cahaya Binaputra, sehingga kedepannya kami bisa lebih maju, bisa tumbuh, berkembang dan bisa lebih memasyarakat di lingkungan Bali pada umumnya. Puncak peringatan HUD ke-21 BPR Cahaya Binaputra akan dilaksanakan pada 27 Oktober dengan melaksanakan tirta yatra yang juga dirangkaikan dengan syukuran berupa pemotongan tumpang.